Anton seorang bandara Sabo ini hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Pantem Satres Narkoba Polores Payakumbu di rumahnya di kelurahan Parik Rantang, kota Payakumbu. Anton ini sudah lama menjadi target petugas yang selalu lolos dari sergapan. Saat petugas datang tersangka ternyata sedang santai di rumah tersebut bersama seorang rekannya. Pria parubaya ini tidak berkutik saat didatangi petugas. Di hadapan petugas, Anton mengaku menyimpan paket tanah sabu siap edar di dapur rumahnya. Belasan paket sabu yang telah dikemas ini disembunyikan di balik kain penutup di dapur rumahnya. Anton sempat berbohong tidak menyimpan sabu lagi setelah didesak petugas akhirnya tersangka mengaku masih menyimpan paket tanah sabu di ruang ganti Marbot Musola. Paket sabu tersebut disembunyikan di dalam kotak bersama plastik, pembungku sabu, timbangan, dan alat hisap. Penangkapan terhadap tersangkantun ini bermula saat petugas lebih dahulu menangkap seorang pemakai bernama Rivo usai membeli paket tanah sabu. Rivo yang keseharian yang bekerja di pemotongan ayam ini saat ditangkap sempat mengelak kalau telah membeli sabu. Namun setelah digeledah ditemukan paket tanah sabu di kantong celana yang dipakainya. TKP berhasil ditamankan dua orang laki-laki yang kita duga sebagai pemilih barang yang mana barang itu kita lakukan peledahan di kamar garin. Di sana kita temukan sebanyak 18 paket kecil di dapur kemudian dua paket sedang dengan berat yang cukup banyak di dalam kamar garin tersebut. Kemudian dari tiga orang tersangka ini, pelaku ini kita bawa ke porsi telah lakukan pendidikan. Dua tersangka memenuhi alat bukti bagi kita untuk lakukan pors pendidikan. Sedangkan satu orang lagi kita didikan saksi dan kita kembalikan pada keluarga. Sebanyak 21 paket sabu di sitah beserta uang tunai, HP, dan timbangan digital. Dalam penangkapan ini tiga orang diamankan, namun satu orang dilepas karena tidak memiliki bukti yang kuat. Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Maplores Payakumbu. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Mardir Rosat Tanjung, Jurnalisen TV, melaporkan.